Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, seperti biasanya saya akan sharing tentang software terbaru dari Yamaha Software yang paling ditunggu-tunggu sama rekan-rekan user PSRS ataupun PSRSX yaitu MIDI to Style Tapi namanya MIDI Song to Style, ya sama aja ya Cuma ini lebih, apa yang biasanya kan ada di software MIDI to Style tapi yang unofficial itu lumayan agak ribet ya Tapi ini lebih simple ya Ini permintaan dari teman-teman yang udah lama ya ternyata, ini udah bertahun-tahun Rekan-rekan user PSRS itu minta software ataupun aplikasi MIDI to Style Dan kali ini udah terwujud teman-teman Oke kelebihan dari software atau aplikasi MIDI Song to Style ini Mengkonversi MIDI menjadi style yang sangat mudah dan singkat teman-teman Nah kan biasanya kita mengkonversi MIDI dari MIDI Song ke Style itu menggunakan software DAW Digital Analog Workstation Biasanya lumayan memakan waktu sekitaran 1 jam bahkan sampai 1 hari ya tergantung lagu ataupun tergantung MIDI-nya Kali ini hanya bisa kita gunakan waktu sekitaran 20-30 menit teman-teman Tergantung dari size MIDI ataupun tergantung dari lagunya itu tertentu lah gitu ya Kita tinggal download aplikasi atau software-nya di deskripsi yang udah saya siapkan ya link-nya ya Oke setelah kita download biasanya langsung kita install software atau aplikasinya Ya seperti biasa next dan next Mau pengguna Mac ataupun pengguna Windows sama aja next 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 sampai selesai Setelah selesai kita buka software atau aplikasinya MIDI Song to Style Klik Nah tampilannya seperti ini teman-teman sangat simple ya eh sorry sebelah sini sebentar Nah ini tampilannya seperti ini dan size software ini sangat kecil temen-temen di bawah 200 MB di bawah 200 MB ya 100 berapa gitu saya lupa yang jelas ini sangat kecil dibanding DAW Nah setelah ini jangan lupa keyboard atau PSR nya kita koneksikan dulu ke laptop ataupun ke komputer ya Nah menggunakan kabel to host yaitu kabel MIDI printer dari laptop ke keyboard Nah setelah kita koneksikan kita ke Free Friends di softwarenya ini kita ke Free Friends ke MIDI device Ini mau pengguna Windows ataupun Mac sama ya kita tentukan dulu MIDI device nya Nah tampilannya bakalan seperti ini kalau baru di install biasanya tidak terdeteksi ataupun nol disini ya kosong begini Nah kalau udah terkoneksi sama PSR nya biasanya di atas ada bacaan digital keyboard Nah berhubung punya saya di PSR nya udah di rename ya pengguna Mac pasti tau ya cara ngerename device nya Nah ini udah saya rename biar mudah aja sih Yamaha PSR SX tapi buat temen-temen biasanya digital keyboard Nah kita koneksikan MIDI input device nya ke digital keyboard Nah sekarang yang kebawah MIDI output device menggunakan yang sama yaitu digital keyboard Kalau saya menggunakan Yamaha PSR SX ya sama aja ya Nah setelah itu kita oke Nah ini udah ready ya udah tinggal kita proses MIDI nya Mau menggunakan yang ini misalnya file open smf lalu cari MIDI nya Nah lalu kita open atau bisa juga drag and drop seperti ini ke sini ya drop MIDI file or project share Bisa ke sini kita lepas dia akan proses conversion running Nah tergantung MIDI nya ya kalau MIDI nya gede dia akan lama juga Nah ini udah terproses ya secara otomatis sebenernya dia udah jadi style Kita tinggal export nya jadi style ini Cuma kita harus menyesuaikan dulu yang dimana untuk intro 1 misalnya Intro 3 main A Nah kalau yang otomatis biasanya disini tuh soft main A itu soft Semakin disini dia semakin hard biasanya seperti itu Tapi kadang-kadang biasanya kalau yang custom disini hard disini soft Kalau dangdut biasanya gitu ya tergantung disini namanya biasanya gantungan ya disini Biasanya gitu Nah kita bisa atur sendiri Kita bisa atur sendiri ini ya teman-teman Kita bisa istilahnya diacak-acak lah gitu ya Nah dengan cara seperti ini teman-teman Kita ke bawah ke kolom edit disini Nah tampilannya akan seperti ini Hampir sama kayak DAW lah ya Kita tinggal geser-geser tab nya Nah ini Nah contohnya misalnya saya akan coba ini dijadikan intro ya Pastinya Karena disini kan ngacak tuh intronya ada dimana nih gitu Sebenernya intronya ini Oke kita bisa play dulu Takutnya kita lupakan intronya seperti apa Kita play dulu yang atasnya ya Dan kita juga bisa tau chord mid-in itu dimana Oke kita dengarkan dulu disini di atas Nah ini midi Dragon Balls ya teman-teman Ini kita membuat intro 1 Dengan cara manual ya Nah oke kita biar bisa lihat bar nya Berurutan maksudnya 1,2,3 dan seterusnya Kita bisa zoom disini ya Ini terlalu gede menurut saya Nah ini udah pas sih menurut saya Ini 1,2,3,4,5 gitu ya Nah kenapa dimulainya gak dari satu gitu intronya Ya karena Satu ini untuk sistem iklusif Ataupun untuk efek Ataupun untuk controller Misalnya controller chorus Misalnya untuk controller revoke Biasanya kan disitu Kalau di midi biasanya disitu ya Dan biasanya kalau di DAW DAW manapun Kalau kita membuat style dari DAW Ya dimulainya pasti di angka 2 Bukan di angka 1 gitu Angka 1 itu biasanya untuk Ya itu yang saya bilang tadi Assistant inclusive dan controller Ataupun insert efek Jadi istilah kata gamblangnya Itu pendasinya lah gitu ya Nah oke kita akan mulai membuat intro Dari bar kedua ya Bar kedua itu dianggap jadi bar 1 gitu Itu simpulannya Nah kita tarik atau kita klik kiri Tahan Lalu kita tentukan sampai ke bar 8 Misalnya ini kan bar 8 ya Eh bar 7 sorry Ini ke bar 7 Dari 2 ke 7 gitu ya Nah ini udah saya tentukan Oke ini saya pingin jadi intro 1 Misalnya oke Kita tinggal klik yang ini Tanda panah Klik kiri ya Lalu kita cari intro 1 Ini setelah ini kita assign Nah ini ya Kita klik lagi Tunggu proses marker ya Nah ini udah jadi Perlu diingat lagi teman-teman Jadi angka 2 itu Anggapnya bar pertama gitu Jangan dari sini Kalau disini biasanya Biasanya Miss effect Efeknya nanti ngacak Ataupun Si tapnya ngacak Nggak otomatis kayak gini ya Oke Setelah itu Kita tentukan chordnya Atau kita pingin denger lagi Takut lupa chordnya Midian itu dimana Kita play lagi yang atas Oke Kalau udah tau Berarti ini chordnya di E minor Misalnya seperti itu ya Nah Kita tentukan chordnya ini E minor Cara menentukan chord ini Di E minor Sedangkan kalau kita play Kita play ini Ini play intro 1 ya Kita play Jadi Fales kan Bukan fals sih Jadi Chordnya jadi pindah Jadi di G mayor Nah Kita pindahkan disini Teman-teman Kita pindahkan ke E minor Nah Ini Lalu Yang ini Minor Oke Lalu kita oke Memproses Lalu dia itu E minor Nah Setelah itu Kita bisa coba disini ya Secara cobanya Nah ini Accomptainment Yang ada di keyboard Kan Sebelah kiri Biasanya ya Kan Kalau kita mau mulai style Itu kan Ada Accomptainment Di sebelah kiri Ini kan berhubung E mayor Kita benarkan dulu Ke E minor Ini E minor Berarti kita Tempukkan disini Atau Atau Gini caranya Oke Balik lagi Misalnya disini ya Di DG Mayor Nah Cara mudahnya Gampang Ini Kita tinggal Tekan keyboardnya Dengan core E minor Di keyboard ya Di PSR nya PSR nya Kita tekan core E minor Nah Otomatis dia ke E minor Udah sesuai kan E minor sama E minor juga Nah Kita tinggal play Kita tinggal dengarkan Ini Oke Ini udah jadi intro Intro 1 ya Udah jadi intro Cepet banget ya Ini udah jadi intro Chord nya di E minor Dan Accomptainment nya Di E minor juga Lalu kita membuat Line A Misalnya gitu ya Line A Kita sama Klik kiri Tahan Sampai kesini Misalnya Nah Kita tentukan lagi Nah ini ya Nersai Nah Kita tentukan lagi Disini Sama Halnya Sama Persisca Yang tadi Ke Minor Oke Dia memproses Ke Ya sorry Ini D ya Gak bisa Nah ini Nah Ini udah selesai A minor E A minor nya Min A nya Kita play Sini Oke gitu teman-teman Sangat simple Dan seterusnya Teman-teman tinggal Membuat lagi Si T Terus dan seterusnya Sampai ending 3 Tergantung Tergantung dari lagu Atau midi Nah setelah Jadi Misalnya udah kita tentukan Semuanya udah pas Sudah enak Kita coba-coba play Seperti tadi Kita tinggal save Save nya bisa disini Ataupun sambil kita mengkontrol Disini Ada yang disini Nah ini Ini save nya Saya kasih referensi Gambarnya Nah ini Ini Kita klik yang ini Angka 1 Tanda panah ini ya Nah akan keluar Seperti ini Tanda panah kedua Ini kalau save Di angka 2 ini Berarti save nya ke komputer Kita membutuhkan Flash disk atau USB drive Dari komputer Dikopikan lagi Ke flash disk Lalu kita pasang Di keyboard nya Gitu kan Agak repot lah Gitu ya Nah tapi kalau yang ini Opsi yang ini Save to instrument Berarti ke keyboard langsung Kalau teman-teman Klik yang ini Berarti secara otomatis Nanti style nya Akan ke keyboard kita Nah sebelum itu Software ini meminta Menamakan style nya dulu Dan otomatis Nanti ada di keyboard ya Secara otomatis Kita akan coba Save to instrument Tampilan keyboard nya Nanti seperti ini Nah oke Ini udah ter save Di keyboard ya Udah ada ya Di keyboard Kita tinggal Cari di user Seperti ini Nah ini style nya udah ada ya Style nya udah ada Yang tadi kita comfort Kita tinggal tap Dan kita coba Style nya Yang dimana tadi Intro nya 1 Dan ini Secara otomatis Ngecek gitu Kita akan coba Pro 1 Start sheet Okay Dance Intro nya 1 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton